Intro Dalam rangka kegiatan bakti sosial dan silaturahmi, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis didampingi kasat binmas kompol Jepurba beserta jajarannya kunjungi kediaman gubuk nenek Rukia yang selama ini hidup sebatang kara di jalan Yong Panahijau Gangmak Murus 1 Lingkungan 7 Kelurahan Labuan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara Kapolres mengatakan mengaku sangat prihatin atas kondisi kehidupan sang nenek yang pada saat di usia senja seharusnya bersama dengan keluarganya yang dicintai namun malah hidup sendiri di dalam sebuah gubuk yang sudah real Terlebih, Kapolres juga mendapatkan kabar kalau sang nenek sedang dalam kondisi yang sakit dan direncanakan akan dibawa ke dokter Polres Pelabuhan Belawan untuk menjalani perawatan Lurah Labuan Deli, Marsatia juga terlihat turut hadir mendampingi Kapolres Lurah Labuan Deli juga mengatakan sangat berterima kasih atas adanya kegiatan bakti sosial yang ditujukan kepada warganya nenek Rukia yang telah berusia 97 tahun dan hari ini kami Kami melakukan bakti sosial silatur rahmi kepada ini orang tua kami nenek kami Rukia yang sudah berumur 97 tahun yang mana beliau hidup sendiri kami sudah meninggal dan mengingatkan anak sasu sudah 4 bulan ya ditinggal dan ini kita sangat prihatin justru kaitan dengan hal tersebut kami selatur rahmi ke nenek tersebut untuk meringankan lah berban yang beliau tanggung selama ini dan beliau juga mengalami sakit sering sakit kepala katanya besok akan kami turunkan tim menis dari polis perubahan terima kasih pak dari Sumatera Utara Parasauran Sitorus Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati